Pede kelas kakap, Rizal Ramli bilang bisa bereskan ekonomi Indonesia dalam setahun Ditulis oleh Eckhardi di Siwa.com Menteri pecatan tapi masih bisa memperlihatkan kepercayaan diri yang sangat tinggi Tidak jauh beda dengan gubernur ibu kota yang gagal dan dipecat tapi nyagup dan terbukti memang tidak becus bekerja Memang tidak ada yang dapat memastikan kenapa Presiden Jokowi memberhentikan Rizal Ramli pada tahun 2015 silam Tapi kita bisa menarik sedikit kesimpulan Dulu Jokowi meminta agar kabinet keraja bisa bekerja lebih cepat, progresif, bekerja dalam tim yang solid Dan saling mendukung dalam satu yang dalam waktu yang secepat-cepatnya Tapi kalau dilihat sih dia sering berselisih dengan menteri-menteri lainnya Seolah dia ini paling benar dan paling hebat Bahkan dia pernah mengkritik kinerja menteri-menteri kabinet kerja selama 100 hari pemerintahan Jokowi jika saat itu Menurut dia banyak menteri yang belum melakukan tugasnya dengan maksimal Banyak menteri di kabinet Jokowi masih KW3 atau tak berkualitas Kata Rizal Ramli Hanya dalam waktu 11 bulan dia terkena resolve Itu hak Presiden dan tidak ada yang tahu alasannya Tapi banyak yang mengatakan Rizal kerap membuat gebrakan yang kontroversial dan menyinggung kementerian lain Dan sekarang Rizal Ramli tampaknya masih belum bisa melupakan itu Atau mungkin masih sakit hati Berkali-kali dia merasa adalah orang yang tepat untuk membereskan situasi yang terjadi di negara ini Oh ya, menurut kabar terbaru, ekonomi Indonesia kuartal kedua ini terkontraksi sebesar 5,32% Kuartal pertama masih positif, jadi tinggal menunggu kuartal ketiga Apabila masih negatif, maka Indonesia resmi masuk resesi Syarat resesi adalah pertumbuhan ekonomi minus di bawah 0% selama dua kuartal berturut-turut Rizal Ramli mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi minus kisaran 3-4% di kuartal kedua 2020 Bukanlah hal yang mengkhawatirkan jika dirinya yang memimpin Menurutnya, keadaan tersebut dapat diputar balikan jika dipimpin oleh orang yang berkompeten Mohon maaf kalau Rizal Ramli yang pimpin gampang nih Mau ekonomi nanti minus 3% atau minus 4%? Kasih saya waktu satu tahun beres ini, katanya Kemudian dia memaparkan langkah-langkah konkret untuk mencapai ekonomi tumbuh positif Sederhana ilmunya, pompa yang bawah, yang miskin itu yang bawah, yang gak bisa ngapa-ngapain Pasti dia belanja, ekonomi hidup kalau kita kasih uang, di bailout yang gede-gede, katanya Dari pernyataan ini saja sudah jelas kalau orang ini tidak mengerti apa-apa Malah bilang solusi sederhana Gini aja deh, kalau memang hebat, kenapa juga dipecat berkali-kali Tuh Gubernur DKI adalah salah satu contoh orang yang diberi kesempatan kedua Dan ternyata blunder dan penuh penyesalan Terbukti memang, tidak pecus dalam bekerja dan menyelesaikan masalah Setahun bereskan ekonomi Indonesia? Sungguh klaim yang tidak dapat dipercaya Negara sedang resesi dan pandemi ini tidak akan selesai sampai akhir tahun Gimana caranya orang ini bisa membereskan masalah ekonomi dalam setahun? Pedenya kebangetan, urat malunya sudah putus Kalau memang hebat, jangan tanggung-tanggung Langsung saja menghadap Donald Trump Dan bilang kalau dia bisa bikin ekonomi USA kembali positif dalam waktu setahun Atau yang paling dekat dulu deh, Singapura Tawarkan diri jadi menteri ekonomi di sana Dan buktikan apakah beneran hebat atau cuma pembual Di negara ini memang gampang ngomong sesuka hati Tak perlu dibuktikan, tak perlu track record Cukup ngomong dan keluar-keluar aja Gampang lah ngomong begitu, dia kan tidak bakalan memimpin orang kok Ibarat komentator pertandingan sepak bola Kritik dan menghujat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo Tapi walaupun dia bekas pemain sepak bola Dia tidak akan pernah mencapai level yang dicapai Messi dan Ronaldo Rizal Ramli mirip seperti itu Komentator politik yang merasa sudah hebat dan ilmunya segudang Padahal masa lalu tidak akan terhapus Yaitu pernah jadi menteri dan dipecat kurang dari setahun Dulu waktu jadi menteri saat normal aja tidak ada prestasinya Sekarang saat pandemi, aku bisa bereskan masalah Yang ada malah beres makin jeblok Tapi Rizal Ramli tidak salah sih Siapapun berhak bermimpi Menghayal dan berhalusinasi di negeri ini tanpa bayar pajak Sekian dulu berita hari ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terup-to-date lainnya Dari channel Daily News